Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ritardit, masih bareng aku Rai disini Ini adalah konten lain Gundam Warsnya, yaitu tips menyelesaikan event mission Gundam Wars Spring Festival yang tingkat kusatornya Ultimate Seperti apa keseluruhan dan strateginya, kita saksikan bersama-sama setelah aku roll intronya ya Oke, yuk kita langsung klik aja nih si Ultimate-nya, lalu kita klik sekali lagi Jadi, di dalam permainan ini kita akan ditantang untuk melawan 5 unit yang berbeda ya Jadi, ada 2 disruptive, 1 all-rounder, 1 defensive, sama ada 1 offensive gitu Untuk disruptive-nya, ada si Gundam Astray Gold Frame Amatsu Hana ya Ini yang perlu diperhatikan, dia physical attack expert, specialized in singular attack, dia punya clone Terus, dia bisa reduce enemies beam physical attack, reduce enemies beam or physical defense Ya, lalu disruptive yang kedua adalah si Tri-Burning Gundam nih, ini cukup berbahaya karena dia punya burn Jadi, kalau kena burn, kita bisa kena damage seiring berjalannya waktu atau damage over time Oke, lalu ada si Pell Rider juga ya, ini cukup berbahaya karena dia target lowest evasion dari Supermove-nya Terus, dia bisa reduce enemies mobility dan dia bisa reset increase evasion gitu Oke, nah selanjutnya ada si Gundam Astray Gold Full Power ya, ini yang paling berbahaya di dalam tim ini Karena dia, clone-nya ini tidak hanya ke dirinya sendiri, tapi juga ke temen-temennya gitu Kalau ke temen-temennya, clone count-nya tuh ada 3 Jadi, kalau di bawah 3 hit, ya nanti nggak bisa masuk serangan ya Terus, dia ada race mobility untuk ke dirinya sendiri dan ke temen-temen ya Serta race evasion juga gitu Oke, yang berbahaya terakhir adalah si Gundam Astray Red Frame Power Trade ini ya Ini dia, physical attack expert, expertise in front line ya, single attack 100% critical, increase physical damage, dan chain burst ya Serta dia killer defensive type gitu Jadi, gara-gara dia, aku nggak rekomendasiin temen-temen bawa unit-unit defensif di dalam permainan ini Takutnya, begitu karena serang sama dia nih, damage-nya jadi sakit banget dan bisa langsung mati gitu Apalagi, Supermove-nya ini kan dia chain burst ya Ketika di temen-temennya ini, dia ada si F7-1 FP yang punya chain attack juga Takutnya chain di tim lawan cepat bertambahnya Begitu udah tinggi Si Astray Red Frame Power Trade-nya Supermove ya, chain burst Wah, semakin sakit gitu Oke Nah, gimana sih cara selesain game ini gitu Menurutku, simple aja Jadi, yang perlu diperhatikan nomor 1 adalah skill-skill musuhnya Ya, ada si Astray Red Frame Power Trade Kalau bisa, jangan bawa defensif Carilah unit-unit lain yang bisa berfungsi sebagai sistem pertahanan Terus, karena ada beberapa yang punya clone, jadi aku rekombinasiin bahwa 100% hit attack di Supermove ya Nah, kalau di tim aku sih aku rancang seperti ini nih Jadi, aku akan ceritakan sederhana dulu ya Aku bawa ini dengan sebuah apa ya bilangnya, ada langkah-langkahnya gitu Jadi, pertama-tama si Saname Gudam Dai Sogun ya Dia ini unit support Yang paling penting tuh skill keduanya Yaitu si Sun Tactic ini ya Sun Tactic ini akan Encharge ke temen dengan ally with highest physical attack Atau physical attack tertinggi gitu Nah, di dalam kasus ini Aku set ya Supaya yang dapet Sun Tactic atau dapet Encharge itu adalah Si Alex Cobam Armor gitu Jadi, Alex Cobam Armor aku bikin physical attack yang paling tinggi Oke Nah, dia ini Kenapa dia yang harus paling tinggi sih? Soalnya, kalau Ace Move-nya dia ya Atau si Supermove nih tulisannya gitu Tapi yang Ace Karena ada huruf A-nya ya di tombolnya ini Nah, ini tuh dia all allies 100% critical gitu Grand 100% critical to all allies gitu Jadi, aku sih pengennya Kalau misalkan kayak musuhnya si Astra Gold Frame Amatsu Hana bisa kurangin attack Lebih baik tambahin attack-nya dari sisi critical gitu Jadi, 100% critical Semua serangan jadi pasti critical Oke Nah, ini juga jadi tumbal di awal permainannya Takutnya setelah Supermove Biasanya sih dia langsung dibunuh oleh salah satu unit musuh gitu Jadi, aku merasa gak masalah sih Oke Begitu sistem pertahanan di paling depan aku meninggal Supaya sebelum menyerang unit-unit offensive aku Aku bawa si 1,5 Gundam Atau dia cara bacanya East Gundam ya Ini kita lihat dari sini nih Nah East Gundam ini Supermove-nya Guardian gitu Jadi, semua serangan akan masuk ke dia terlebih dahulu gitu Walaupun yang kena serang misalkan si Anchor Atau si Gundam Axia Repair gitu Oke Nah, kalau ini kita balikin Si Anchor sama Axia Repair Kalau Anchor aku pakai East Move-nya Karena dia 100% hit attack ya Oke, apalagi kalau didukung dengan 100% critical attack-nya sih Coba mau jadi sakit Sama, kalau Axia Repair juga gitu ya 100% hit attack dan dapat 100% critical dari si Cobam Ya, bakal jadi sakit gitu Bedanya, kalau Anchor itu dia nyerangnya global attack Kalau ini, dia single attack Oke Nah, kalau Mobile Armor-nya aku pakai Big Rank Pilotnya masih si Oliver Mea Jadi, dia increase physical attack saat EN stock 50% Dan kalau misalkan ini Supermove dari Mobile Armor-nya Recover EN sama Recover HP gitu Jadi, kalau EN-nya nambah yaudah Aman-aman aja harusnya Sama, untuk berjaga-jaga Battleship-nya aku bawa si Audum lah ya Karena dia bisa punya skill Untuk increase physical attack dan increase mobility dan recover HP Sama dia ada juga yang ini nih Reduce physical defense musuh-musuhnya At the start of a wave Gitu Oke Kita langsung aja ya sambil main Sambil sharing-sharing pengalaman lah ya Gitu Nah Ini kayaknya yang tadi aku bilang di awalnya Pas Mulai main Kemungkinan yang bakal dapet Buff dari Sanemegu dan Waisogun Adalah si Alex Chobom Armor Begitu Alex Chobom Armor-nya penuh EN-nya Dia bisa langsung Supermove Tuh ya Kalau dia udah meninggal Harusnya sih Ian recovery temen-temen Ian tank temen-temen udah mulai penuh Big rank-nya dateng Yaudah ini tinggal bermain aja nih Unit-unit offensive aku membantai satu per satu Anchor juga jadi mematikan karena Si F91 full power kan bisa increase mobility Atau raise mobility ke temen-temennya yang lain ya Gitu Oke jadi Ya Selesai di bawah 15 detik Oke Mantap nih Kita lihat total damage statistik ya Yang paling besar tentunya si Anchor nih Kalau kita lihat dari battle lock-nya Anchor ini pasti Pada saat supermove ya Ini kan supermove ya temen-temen ya Atau S-move-nya ya Kita scroll ke bawah Pasti ada tulisan pursu-pursunya tuh Gitu Oke Anchor, pursu, gunam S-M1 full power Blah 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 Increase mobility Makanya damagenya disini sakit banget Ya Itu aja sih yang bisa aku share ke temen-temen ya Kalau dari pengalaman aku dan strategi aku Aku yakin di luar sana sebenernya Udah banyak pemain yang berhasil menyelesaikan Event mission Gunam Warspring Festival Tingkat kesintahan ultimate gitu Jadi Buat para penonton Yang menonton ini Dan ternyata sudah punya Strategi lain yang berhasil Mau dibagikan ke temen-temen Atau penonton lainnya Bisa banget Caranya Komentar aja di kolom komentarnya Pasti aku bacain Kalau bagus banget Strateginya aku pasti akan pin Ya Oke kata aku re Mau pamit undur diri dulu ya Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton Dari awal sampai akhir Buat temen-temen yang baru bergabung Dan baru aja Mampir di channel ini Dan mau mendukung channel ini ya Khususnya di konten-konten lain Gunam Wars Bisa banget dengan cara subscribe Like video-video yang kalian tonton Dan kalian suka Dan share juga ke temen-temen yang Main lain Gunam Wars Dan butuh konten-konten seperti ini Gitu Oke Akhirnya kata Aku mempamit undur diri ya Semoga selalu menonton tayangan ini Hari ini kalian menyenangkan Aku akan tunggu Kehadiran kalian di Live streaming lain Gunam Wars Step Hai Rabu jam 10 malam dan Hari Minggu jam 10 malam Oke Seperti biasa Sebelum aku matiin rekamannya Aku akan roll dulu autronya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.